Halo Timnas Lover, jumpa lagi dengan kami di Timnas Magazine. Kali ini Timnas Magazine akan memberikan informasi yang menarik sekutang sepak bola nasional untuk kalian. Amiruddin Bagus Kahvi atau yang biasa dikenal dengan nama Bagus Kahvi. Ia kini diundang untuk mengisi lini serang Timnas Indonesia Senior. Penampilan gemilang bagus bersama Timnas Indonesia U18 di Piala AFF 2019 yang berhasil mencuri perhatian pelatih Timnas Indonesia yakni Simon McManemi. Di kanan dia melakukan switching dengan Bagus Kahvi, sementara Sadam Gavar, masih Sadam Gavar pemirsa, Sadam Gavar kepada Bagus Kahvi. Meski hanya mampu mengantar Indonesia meraih peringkat ketiga di Piala AFF U18, namun Bagus Kahvi berhasil merebut belar top skor dengan mencetak 6 gol. Kali ini umpah di dalam kota penalti, ada peluang yang dimiliki Bekang Putera tadi, terlepas lagi bola Randy Juliansyah, Randy Juliansyah, oh baik sekali, Bagus Kahvi, gol! Timon McManemi memutuskan untuk memanggil pemain Barituputra U18 ke pengusatan latihan Tim Merah Putih. Kepastian Bagus Kahvi bergabung ke Timnas Indonesia disampaikan secara resmi oleh Barituputra yang menerima surat panggilan dari PSSI. Timnas Indonesia kini melakukan training sebagai persiapan untuk berlagak di kualifikasi Piala Dunia 2022 menghadapi Malaysia dan Thailand. Pemusatan latihan Timnas Indonesia mulai dikelar pada 21 Agustus sampai 10 September 2019, sementara Bagus Kahvi hanya berlatih sejak 21 sampai 26 Agustus 2019. Namun Bagus Kahvi hanya berstatus pemain undangan yang mendapat kesempatan latihan bersama pemain senior.